Halo Cez, game yang begitu indah dari partai masa lalu kawan-kawan Game dari Ben Larson vs Boris Pasky Ben Larson memegang putih memulai dengan B3 yang dikenal dengan Nimzweitz Larson Attack Pion E5 modern variasi, gajah Vian Seto, kuda C6, dan pion C4 Hitam kuda F6 dan pada posisi ini putih melakukan langkah yang kurang-kurang dengan kuda F3 Yang membantu hitam mendorong pion E4 menambah penguasaan ruang di senter Kuda ke D4, kemudian gajah C5, gajah ditukar, pion D makan kuda, kemudian pion E4 Hitam pengembangan gajah ke F5, menteri ke C2 Hitam menteri E7 bersiap rokade ke siap menteri atau rokade ke siap raja Dan pada posisi ini, gajah E2 dan hitam rokade ke siap menteri Hitam berbuat kesalahan dengan pion F4 Yang menciptakan kelemahan di diagonal gelap Kuda langsung menempat ke G4, membuka jalan menteri, kemudian pion G3 antisipasi Dan pion H5 Ya mungkin gajah makan pion mengecam penting Langkah yang natural ya kawan-kawan Tapi putih pada posisi ini memainkan pion H3 Kalau kita mungkin memundurkan kuda ya kawan-kawan Tapi hitam pion H4 mengorbankan kuda Pion makan kuda Dan pion makan pion Mengadu penting Tapi pada posisi ini Putih tidak berani mengadu kawan-kawan Dan jika kalian menjadi Boris Pasky Apa yang akan kalian mainkan pada posisi ini? Keunggulan hitam adalah pada posisinya kawan-kawan Yang mana putih belum rokade Dia mengadu penting kawan-kawan Dan ini pengorbanan penting Wow Keren bukan main Nah pada posisi ini Penting makan penting Dan kemudian pion G2 Selangkah lagi bersekolah Oleh karena itu Benteng wajib Di baris ke satu Dan dia memainkan Benteng F1 Nah apakah blunder dikasih seperti itu? Ya apapun langkahnya kawan-kawan Misalkan benteng ke G1 Percuma kawan-kawan Karena ada menteri skak Raja terpaksa ke D1 Dan menteri H1 Ya langkah terbaiknya adalah Kemana kawan-kawan? Menteri C1 Dan menteri makan penting skak Raja C2 Dan menteri makan menteri skak Gajah makan Dan pion promosi menteri Jelas posisi ini Hitam unggul telak So guys Kita kembali Kepermainan aslinya Ben Larson pada posisi ini Menggerakkan Benteng ke F1 Langkah putus asa Dan menteri menuncur skak Raja digeser ke D1 Dan pion makan penting Promosi menteri skak Tepat pada posisi ini Larson langsung menyerah Ya alasan kenapa menyerah? Karena setelah Gajah makan menteri Gajah makan pion skak Raja digeser Dan menteri skak Menteri menutup Dan menteri makan menteri skakmat Bagaimana Cis dengan skakmat ini? Ya seperti biasa Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton